Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 52. Di lain pihak kepandayan Hoan Cheng itu kalah jauh dari Ho Chiang pun. Beberapa kali ia menyerang dengan hebat. Tapi setiap serangannya dapat dipunahkan. Sesudah bertanding kira 2.50 jurus tiba 2 Ho Ta I Chiang membentak. Kena. Pedang kayu yang menyambar ke timur mendadak dan memblok ke barat dan mapir tepat di iga pendeta si Hoan itu. Jika pedang itu pedang baja atau jika Ho Ta I Chiang masih mempunyai luakang pendeta itu sudah pasti sudah binasa. Tapi sekarang bacokan itu hanya mengakibatkan sedikit rasa sakit. Mokok pas, mundur kau. Bentak orang yang suaranya dingin. Ua wei sekarang giliranmu. Bukie mengawasi orang yang memberi perintah itu. Muka orang yang berjenggut putih, seolah dua tertutup oleh selapis asap hitam dan dia bukan lain daripada salah seorang dari Hian Beng Jelo. Ia berdiri sambil menggendong tangan dan kedua matanya dirapatkan, seolah dua dia tidak memperdulikan apa yang terjadi dalam ruangan itu. Tiba dua Bukie melihat sepasang kaki di atas sebuah meja ket yang dialaskan dengan sutra sulam. Kedua kaki itu memakai sepatu kuning dan di atas setiap sepatu tertera dengan sebutir mutiara yang berkeredapan. Jantung Bukie memukul keras. Ia mengenali bahwa sepasang kaki itu yang bulat dan bagus sekali bentuknya adalah kaki Nona Tiobeng. Dalam pertemuan di Butong San, ia menghadapi Nona itu sebagai seorang musuh. Tapi sekarang entah mengapa hatinya berdebar dua dan paras mukanya berubah merah. Kaki Tiobeng bergerak. Ia rupanya sedang memperhatikan jalannya pertempuran. Berselang kira dua seminuman deh, mendadak kota Ichiong membentak lagi. Kena. Ia berhasil merobohkan jago kedua. Uawal mundur. Bentak Hian Beng Lo Ojiya. Helin Pohu maju. Ketika itu, nafas Hota Ichiong udah tersengal. Sesudah merobohkan dua orang lawan, tenaganya mulai habis. Sesaat kemudian, pertempuran ketiga dimulai. Helin Pohu menggunakan senjata berat, yaitu sebatang Toya Baja dan ia bertenaga sangat besar. Angin pukulan Toya menyambar-nyambar dengan hebatnya, sehingga semua lilin yang menerangi ruangan itu berkedip dua, sebentar gelap, sebentar terang. Baru saja belasan jurus, pedang kayu sudah terpukul patah dan sambil menghela nafas Hota Ichiong melemparkan pedang buntungnya di lantai. Tia Kiam Sian Seng, apa sekarang kau tidak suka menakluk? Tanya Hian Beng Lo Jin. Tidak. Jawabnya dengan angkuh. Aku bukan saja tidak menakluk, tapi juga tidak menyerah kalah. Kalau aku masih memiliki tenaga dalam, Ho An Ceng itu sama sekali bukan tandinganku. Putuskan jari manis tangan kirinya. Bentak Hian Beng Lo Jin. Sesudah itu kirim pulang ke menara. Bukie menengok dan mengawasi kedua kawannya. Yosiau menggeleng duakan kepala, sebagai tanda bahwa ia tidak menyetujui penyerbuan yang bakal menggagalkan seluruh rencana mereka. Sesaat kemudian terdengar suara dibacoknya jari tangan dan suara orang yang membalut luka, Hota Ichiong benar dua jago, sedikitpun ia tidak mengeluarkan suara. Sesudah itu sejumlah pengawal baju kuning kembali keluar dari pintu belakang dan mengantar Hota Ichiong balik ke menara. Dengan menyembunyikan diri di sudut tembok, Bukie bertiga melihat paras muka si kakek yang pucat bagaikan kertas dan kedua matanya yang seolah dua mengeluarkan api. Sekonyong dua di dalam ruangan terdengar suara wanita yang nyaring. Elo Otungke, sungguh lihai kiam hoat kun lunpei. Ia membacok mokopas dengan pukulan ini, membabat seperti ini di sebelah kiri dan memutar begini di sebelah kanan. Orang yang bicara bukan lain daripada Tio Beng. Sambil bicara dengan dilayani oleh mokopas, ia bersilat menggunakan pedang kayu, menurut pukulan dua yang tadi digunakan oleh Hota Ichiong. Orang yang dipanggil Elo Otungkek adalah Hian Beng Elo Jin, si kakek muka hitam yang lantas saja memberi pujian. Ko Jin berotak sangat cerdas. Pukulan dua itu tidak beda dengan aslinya. Tio Beng berlatih berulang dua. Setiap kali ia membacok igam hoat kuno pas dengan menggunakan tenaga. Sehingga, biarpun pedang itu pedang kayu si pendeta Suhoa harus merasai kesakitan hebat, sebab harus menerima pukulan berulang dua di tempat yang sama. Tapi walaupun berjengit dua, mokopas sama sekali tidak memperlihatkan rasa jengkel. Sesudah memahami beberapa pukulan, Tio Beng lalu memanggil Unwal dan berlatih dengan pendeta itu dalam pukulan dua Hota Ichiong yang tadi merobohkan si pendeta. Melihat begitu Bukiai segera mengerti latar belakang kejadian itu. Dengan suatu tipu Tio Beng telah memenjarakan tokoh dua berbagai partai di Ban Hoat Siye dan menekan lewekang mereka dengan menggunakan obat. Dengan kera itu ia mencoba ahli dua silat tersebut meneklu kepada kerajaan Goan. Karena tujuan yang pertama tidak berhasil, maka ia memerintahkan orang duanya bertanding dengan tokoh dua itu. Sedang ia sendiri memperhatikan jalannya pertandingan untuk mencuri pukulan dua yang paling lihai dari berbagai partai. Dari sini dapatlah dilihat bahwa nona yang cantik itu telah menjalankan tipu daya. Sekarang Tio Beng berlatih dengan Helin Pohu. Sesudah beberapa lama ia kelihatan bersangsi dalam beberapa jurus yang terakhir. Ia menengok dan bertanya, Lok Tung Kek, apa begini? Si kakek muka hitam terkejut dan sambil berpaling ke sebelah kiri, Ia berkata Saudara Ho, apakah kau lihat tegas pukulan dua itu? Tio Beng tersenyum kau suhu. Katanya, aku mohon petunjukmu. Seorang Tau Tuh, pendeta, yang berambut putih lantas saja bertindak keluar. Dia bongkok dan pincang, sedang mukanya penuh dengan bacokan golok, sehingga hampir tidak dapat dikenali. Di samping itu, ia bertubuh tinggi besar, sehingga biarpun bongkok, ia tidak lebih keit daripada Lok Tung Kek. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mengambil pedang kayu dari tangan Tio Beng dan segera menyerang Helin Pohu dengan pukulan dua kun Lun Kim Hoat. Gerak duaannya adalah sedemikian lincah, sehingga ia seolah dua sudah mempelajari ilmu pedang itu selama puluhan tahun. Seperti Hota Ichiong, kau tahu itu tidak menggunakan tenaga dalam, sedang Helin Pohu menyerang dengan sekuat tenaga. Sesudah bertanding beberapa saat. Sambil membentak Helin Pohu menyabet dengan toyanya. Sebagian lilin padam karena angin pukulan itu. Itulah pukulan yang mematahkan pedang Hota Ichiong. Menghadapi sabetan dasyat itu kau tahu itu memperlihatkan kegesitannya. Bagaikan walet yang terbang di atas air, pedangnya berkelebat, menempel di badan Toya dan menapas ke depan, menghantam tangan Helin Pohu yang lantas kesemutan. Terang. Toya itu jatuh di lantai. Muka Helin Pohu berubah merah. Aku sudah terbabat putus. Aku menyerah kalah. Katanya sambil membungkuk dan lalu menjemput Toyanya. Dengan kedua tangan kau tahu itu segera memulangkan pedang kayu kepada Tio Beng. Kau suhu. Kata si nona sambil tersenyum apakah pukulan yang terakhir juga kunlun kiam hoat? Si pendeta manggutkan kepalanya. Apa Hota Ichiong tak mampu menggunakan pukulan itu? Tanya Tio Beng. Dia menggangguk lagi. Kau suhu coba ajar aku lagi. Memohon si nona. Pendeta itu lantas saja melayani Tio Beng dengan tangan kosong. Biarpun ia bongkok dan pincang, gerakannya gesit luar biasa, sehingga Tio Beng tidak bisa melayaninya. Tapi meski begitu, berkat kecerdasannya, si nona bisa juga meniru ferakan setiap pukulan. Sesudah beberapa gebrakan, dalam satu gerakan yang cepat dan indah, si Tau Tio memutar badan sambil mendorong dengan kedua tangannya. Kemudian ia berdiri tegak dan tidak bergerak lagi. Sungguh lihai pukulan itu. Puji bukia di dalam hati. Sesudah memikir sejenak, nona Tio mendusin. Apa? Serunya kau suhu, jika kau memegang Toya, Toya itu tentu sudah menghantam lenganku. Dengan kera apa pukulan itu bisa dipunahkan? Kau tau tuh segera membuat suatu gerakan seperti orang merampas Toya dan berbareng kaki kirinya menendang. Gerakan itu yang dibuat dalam kecepatan luar biasa, bukan pukulan Kunlunpei. Kau suhu, perlahan sedikit. Kata Tio Beng sambil tertawa. Penaga dalammu tak cukup, tak dapat kau meniru gerakan itu. Kata bukia di dalam hati. Kau tau tuh monggoy yang duakan tangannya, sebagai tanda bahwa Tio Beng yang belum mempunyai cukup luakang tak akan bisa menggunakan pukulan itu. Sesudah itu, tanpa meladani si Nona lagi, dengan terpincang dua ia kembali ke tempatnya. Kepandaian tau tuh itu mungkin tidak berada di sebelah bawah Yan Beng Jelo. Tikit bukia. Biarpun luakangnya belum diketahui seberapa tingginya. Tapi ia bukan lawan enteng. Mengapa ia tak pernah bicara? Apa ia gagu? Tak mungkin gagu, sebab ia tak tuli. Tio Kaunio kelihatannya sangat menghormati dia. Dia pasti bukan semelarang orang. Melihat si bongkok tidak meladeninya. Tio Beng tidak menjadi gusar. Ia hanya tersenyum dan kemudian berkata panggil Tong Bun Liang. Tak lama kemudian Tong Bun Liang digiring masuk dan kembali Long Tung Kek menyuruh tiga orang untuk melayani tetua Kong Tong Pei itu. Tong Bun Liang yang tak mau jatuh di bawah angin karena senjata yang tidak seimbang minta bertanding dengan tangan kosong. Ia berhasil merobohkan dua orang lawan, tapi kalah dalam pertandingan yang ketiga. Seperti Hota Ichiong salah satu jati tangannya segera dikutungkan. Sesudah Tong Bun Liang meninggalkan ruangan itu, dengan dibantu oleh Long Tung Kek sendiri, Tio Beng segera berlatih dalam pukulan dua Kong Tong Pei. Di dalam hati bukia memuji kelihayan Tio Beng. Nona itu rupa duanya mengerti bahwa tenaga dalamnya tak cukup dan untuk memiliki luwakang yang tinggi, ia harus berlatih dalam jangka waktu yang lama. Maka itu, ia mengambil jalan yang lebih pendek. Untuk menambal kekurangan dalam luwakang, ia memetik bagian dua yang paling bagus dari berbagai ilmu silat dalam dunia persilatan. Sesudah berlatih beberapa lama, Tio Beng berkata panggil biat kot Elo Onie. Sudah lima hari biat kot mogok makan. Jawab seorang pengawal baju kuning. Sampai hari ini diam si keras kepala. Biar dia mati kelaparan. Kata si Nona sambil tersenyum. Kalau begitu, panggillah Cio Cijia. Semenjak kembali dari Butong, dari kakek gurunya, Bu Kiai sudah mengerti segala kejadian semenjak ia berpisahan dengan Tai Suhu itu. Ia tahu bahwa Ciu Cijia adalah si gadis yang dulu ditolong Tio Semhang di tengah sungai Honsui. Pada waktu itu, mereka berdua masih kecil. Tapi kecintaan, atau sedikitnya keramatamahan, Sinona tak dapat dilupakan olehnya. Di Kong Beng Teng atas perintah biat kot, Cijia pernah menikam dia. Tapi ia sedikit tidak pernah merasa sakit hati. Sekarang mendengar perintah Tio Beng, tiba dua jantung memukul keras. Tak lama kemudian, sejumlah pengawal baju kuning mengawal Nona Ciu untuk masuk kurungan itu. Bu Kiai mendapat kenyataan, bahwa Sinona banyak lebih kurus, tapi kecantikannya tetap tak berubah. Ia bertindak masuk dengan sikap tenang, seolah dua ia tidak memikiri lagi soal hidup atau mati. Lok Tung Kek segera menanyakan apa Ciu Cijia suka menakluk, tapi Sinona tak menjawab dan hanya menggelengkan kepala. Baru saja kakek itu mau memerintahkan orang sebawahannya turun ke gelanggang, tiba dua Tio Beng berkata. Aku sungguh merasa kagum, bahwa dalam usia yang masih begitu muda kau telah menjadi salah seorang murid terpenting dari God B.Y.P. Ku dengar kau sangat disayang oleh Biat Kot Sutai dan telah mendapat ilmu yang paling tinggi dari gurumu. Apa begitu? Ilmu silat ke guruku sangat luas dan dalam. Jawabnya, mana bisa orang gampang dua mewarisi ilmunya yang paling tinggi? Tio Beng tertawa. Menurut peraturan di sini asal saja orang bisa menangkan tiga orangku, ia akan segera diantar keluar tanpa diganggu selembar rambut pun. Katanya, mengapa gurumu begitu sombong dan sungkan memperlihatkan ilmu silatnya kepada kami? Dalam menghadapi kebinasaan, guruku sungkan dihina. Sahut Nona Ciu mana boleh Ciyang Bun God B.Y.P. mencari keselamatan dari orang dua sebawahanmu? Kau benar. Guruku memang tak memandang sebelah metu kepada manusia dua rendah yang jahat dan kejam. Memang benar Suhu tak sudi bertanding dengan manusia dua seperti kau dan anjing duamu. Walaupun disemprot dengan perkataan dua tajam, Tio Beng kelihatan tidak menjadi gusar. Ia bahkan masih tertawa. Bagaimana dengan Ciu Kau Nyo sendiri? Tanyanya, aku seorang muda, belum mempunyai pendirian sendiri. Jawabnya, aku hanya turut apa yang dikatakan oleh guruku. Gurumu juga melarang kau bertanding dengan kami, bukan? Tanya pula Tio Beng. Mengapa begitu? Ciu Jak tersenyum dingin. Biarpun Kiam Hoat Gubi Y.P. tidak bisa dinamakan sebagai ilmu pedang yang sangat tinggi, sedikitnya Kiam Hoat kami adalah ilmu dari sebuah partai lurus bersih di wilayah Tionggoan. Maka itu, kami tentu saja menjaga supaya ilmu itu tidak sampai dicuri oleh segala manusia yang tidak mengenal malu. Tio Beng terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa maksudnya telah ditebak jitu oleh biat kot sutai. Mendengar sindiran yang sangat pedas, darahnya meluap juga. Seret. Ia menghunusi Etian Kiam. Gurumu telah mencaci kami sebagai manusia yang tidak mengenal malu. Katanya. Baiklah. Sekarang aku ingin menanya pedang Ia Etian Kiam ini terang dua sebuah mustika milik keluargaku. Mengapa partaimu, partai Gubi Y.P. telah mencurinya? Semenjak dahulu orang mengenal Ia Etian Kiam dan Tu Leong Tu sebagai senjata dua mustika milik rimba persilatan daerah Tionggoan. Jawabnya dengan suara tawar. Aku belum pernah mendengar bahwa pedang itu mempunyai sangkut paut dengan seorang perempuan Hoan Pang, orang asing dari si Hoan. Paras muka Tio Beng lantas saja berubah merah padam. Ha! Bentaknya. Apa benar kau tidak mau bertanding? Nona Chiu menggeleng duakan kepala. Menurut peraturan di sini, orang yang kalah bertanding atau yang tidak mau bertanding harus diputuskan salah satu jari tangannya. Kata Tio Beng rupa duanya kau beradat sombong karena mengganggulkan mukamu yang sangat cantik. Aku sekarang tak mau memutuskan jari tanganmu. Ia menunjuk kau tahu Tio dan berkata pula. Aku akan membuat mukamu seperti muka suhu itu. Aku akan membuat beberapa puluh goresan pedang di atas mukamu. Ku mau lihat apakah kau masih bisa mempertahankan kesombonganmu. Sehabis berkata begitu, ia mengibaskan tangannya dua pengawal baju kuning lantas saja melompat dan mencekel kedua lengan Chiu Jakorat 2. Tio Beng tertawa mengejek. Untuk menggores muka, orang tidak perlu memiliki kiam hoat Godwiyepei. Katanya, apakah kau kira aku tidak mengubah kau menjadi perempuan muka jelek karena ilmu silatku tak keruan macamnya? Kedua matu Nona Chiu mengembang air dan tubuhnya bergemetaran. Untung Ietian kiam hanya terpisah beberapa dim dari pipinya. Dengan sekali mendorong tangannya si iblis bisa membuat mukanya menyerupai muka Tautu itu. Tio Beng tertawa kau takut tidak? Tanyanya. Sekarang Chiu Chijiak tidak bisa mempertahankan keteguhannya lagi. Ia menggangguk dan menjawab dengan suara parau takut. Bagus. Kata Nona Tio. Apa itu berarti, bahwa kau menakluk? Tidak. Jawabnya. Lebih baik kau bunuh aku saja. Tio Beng tertawa nyaring. Aku belum pernah membunuh orang. Katanya. Aku hanya ingin menggores kulit dan sedikit dagingmu. Tiba dua sinar putih berkelebat. Tio Beng benar dua menyabatkan Ia Tian Kiam ke muka Nona Chiu. Pada detik yang sangat berbahaya, sebelum ujung pedang menyentuh kulit, tiba dua terdengar suara terang. Sebuah benda melayang dan Ia Tian Kiam terpukul miring. Hampir berbareng jendela hancur, seorang melompat masuk dan dua pengawal yang mencekal Chiu Cijia keroboh di lantai. Semua kejadian itu terjadi dalam sekejap mata. Di lain detik tangan kiri orang itu melindungi Nona Chiu dengan memeluk pinggang si Nona, sedang tangan kanannya mengadu dengan longtung ke. Plak. Keduanya terhuyung dua setindak. Ternyata orang yang menolong bukan lain Bu Kie. Menyerbunya Bu Kie seolah dua halilintar di tengah hari bolong. Dalam ruangan itu berkumpul jago dua yang sangat liai, tapi tak urung mereka terkesiap. Bahkan Hian Beng Jilu, dua kakek yang memiliki Hian Beng Sinkiang, yang memiliki kepandaian paling tinggi tak keburu menghalangi Bu Kie. Tapi biar bagaimanapun longtung kek bertindak cepat. Begitu mendengar pecahan jendela, ia lantas melompat ke depan Tio Beng untuk melindungi majikannya dan berbareng menyambut pukulan Bu Kie. Di luar dugaannya benterokan tangannya membuatnya terhuyung. Buru dua ia mengempos semangat, tapi ia kaget sebab ia merasa sekujur badannya panas, seperti orang masuk ke dalam dapur. Mengapa begitu? Karena pada waktu beradu tangan, Kiu Yang Chin Keng dari B Kie menerobos masuk ke dalam badannya. Sebagai mana diketahui, luakang longtung kek adalah luakang yang sangat dingin. Kiu Yang Chin Kie adalah hawa yang bersifat Sun Yang, panas murni. Maka itu, masuknya Kiu Yang Chin Kie sudah mengakibatkan benterokan antara panas dan dingin di dalam tubuhnya. Melihat keadaan longtung kek, Hian Beng Jilu yang satunya lagi yang bernama Hopitong cepat dua menghampiri dan mencekal tangan longtung kek. Dengan tenaga kedua orang itu barulah Kiu Yang Chin Kie dapat ditindih. Pada detik itu, orang yang merasai keneruntungan yang paling besar adalah Chiu Chiajia. Dalam menghadapi bahaya besar, ia tidak pernah mimpi bahwa ia akan mendapat pertolongan dan yang menolong adalah Bukyai sendiri. Dengan jantung memukul keras ia mendapat tahu bahwa pinggangnya dipeluk Bukyai. Semenjak pertemuan di Kong Beng Teng, siang malam ia belum pernah melupakan pemuda itu. Maka itulah, biarpun menghadapi bahaya besar, biarpun ia berada di tengah dua ratusan golok, ia merasa beruntung dan tidak memperdulikan apapun juga. Sementara itu melihat Kau Chu mereka menyerbu, Yeo Xiao dan Weir It Xiao pun segera melompat masuk dan berdiri di belakang Bukyai. Orang duanya Tio Beng yang semula kaget sekarang sudah tenang kemabli lantaran mereka tahu bahwa yang datang hanyalah tiga orang musuh. Dari tanda yang diberikan oleh pengawal, mereka tahu bahwa di luar ruangan itu tidak terdapat lain musuh. Mereka lantas saja menjaga semua pintu dan menunggu perintah sang majikan. Nona Tio tidak bergusar. Ia mengawasi Bukye dan kemudian mengawasi dua benda kuning berkeredapan yang menggeletak di lantai. Ternyata, waktu ia mau menggores muka Chiu Chiajia. Bukye sudah menimpuk dengan serupa benda dan sebab ietian kiam tajam luar biasa maka benda itu terbacok menjadi dua potong. Sekarang ia tahu bahwa benda itu adalah kotak emas yang ia berikan kepada Bukye. Kau rupa duanya membenci sangat kota itu. Katanya dengan suara pelan. Melihat sorot metu, Tio Beng yang penuh rasa menyesal, Bukye kaget dan heran. Aku tidak membawa senjata rahasia. Katanya dengan suara lemah lembut. Dalam keadaan kesusu, aku sudah menggunakan kotak itu. Harap Tio Kaunio tidak menjadi gusar. Kedua metu si Nona mendadak mengeluarkan sinar terang. Apakah kau selalu membawa kotak itu? Tanyanya. Ya. Jawabnya. Melihat Tio Beng terus mengawasi dirinya, dengan paras muka merah cepat dua Bukye melepaskan pelukannya pada pinggang Chie Jiyak. Nona Tio menghela nafas dan berkata. Aku tak tahu bahwa Chiu Chie Jiyak adalah, adalah sahabatmu kalau ku tahu tentu tidak berbuat begitu terhadapnya. Kalau begitu kalian adalah ia tidak meneruskan perkataannya dan menengok kejurusan lain. Chiu Kaunio tidak bukan, apa dua kata Bukye hanya-hanya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata Tio Beng mengawasi pula dua potong kertas itu. Sinar matanya menunjuk, bahwa ia ingin bicara banyak tapi mulutnya terkancing. Melihat begitu Chiu Chie Jiyak kaget. Dengan jantung memukul kerasia berkata di dalam hati ah. Tak dinyatana iblis perempuan itu mencintainya. Tapi Bukye tidak memikir sampai di situ. Ia hanya merasa, bahwa ia sudah berbuat salah. Isi kotak itu sudah mengobati Jiyai Tai Giam dan Mingli Heng. Sebagai pembalasan budi, ia menggunakannya sebagai senjata rahasia, sehingga kotak itu terbagi dua. Inilah ketelaluan, pikirnya. Ia segera menjemput kedua potong kotak itu dari atas lantai dan berkata dengan suara meminta maaf. Aku akan meminta seorang tukang yang pandai untuk menyambungnya lagi. Apa benar? Menegasi Nona dengan suara girang. Bukye manggutkan kepala. Ia merasa heran mengapa Nona Tio begitu girang. Tapi ia tak mau memikir panjang-panjang. Ia hanya menganggap bahwa wanita muda itu sering menunjukkan sikap yang aneh dua. Ia segera memasukkan kedua potongan itu ke dalam sakunya. Nah, sekarang kau pergilah. Kata Tio Beng. Alis Bukye berkerut. Ia datang dengan tujuan untuk menolong para pamannya dan lain dua. Sebelum mereka tertolongnya tidak bisa pergi. Tapi di lain pihak, musuh mempunyai banyak sekali orang pandai dan dengan hanya bertiga, ia tidak bisa berbuat banyak. Tio Kau Nio, perlu apa kau menangkap Toa Sopeh dan yang lain duanya? Tanyanya. Nona Tio tertawa. Maksudku sebenarnya baik sekali. Jawabnya. Aku mengundang mereka supaya mereka suka mengeluarkan tenaga untuk kerajaan supaya kita bersama dua bisa mencicipi kesenangan dan kemawahan. Di luar dugaan mereka sangat keras kepala. Maka itu, aku tidak bisa berbuat lain daripada coba membujuk mereka dengan perlahan dua inci. Bukye mengeluarkan suara di hidung dan lalu mendekati Tio Chiajia. Biarpun dikurung oleh musuh dua yang berkepandayan sangat tinggi, sikapnya tenang dan wajar. Tadi ketika ia menjemput kedua potong kotak emas, ia bergerak seolah dua di ruangan itu tak ada manusianya. Sekarang, setelah menyapu seluruh ruangan dengan matanya, ia berkata baiklah. Kalau begitu, kami ingin berpamitan. Ia memegang tangan Tio Chiajia, memutar badan dan lalu bertindak keluar. Tahan! Bentak Tio Beng! Jika kau ingin pergi sendiri, aku tak nanti menghalang-halangi. Tapi dengan mengajak Chiu Kaunio tanpa memberitahukan aku, kau sungguh tidak memandang sebelah matuk kepadaku. Benar aku melanggar adat kesopanan. Kata Bukye sambil menghentikan tindakannya lalu memutar tubuh. Tio Kaunio, aku meminta kau melepaskan Chiu Kaunio dan mempermisikannya untuk mengikut aku. Tio Beng tidak menjawab. Ia memberi isyarat kepada Hian Beng Jialo dengan lirikan mata. Ho Pitong maju beberapa tindak dan berkata Tio Kaucu, kau datang lantas datang, mau pergi lantas pergi. Mau menolong orang lantas menolong. Kau pikirlah. Dengan perbuatan itu, di mana kami harus menaruh muka. Apabila kau tidak memperlihatkan kepandayanmu kami semua tentu merasa sangat penasaran. Mendengar suara si kakek, darah Bukye lantas saja meluap. Tua bangka kurang ajar. Cacinya dahulu, di waktu aku masih kecil, kau sudah mebekuk aku, sehingga hampir dua jiwaku melayang. Hari ini, kau masih ada muka bicara begitu di hadapanku. Sambutlah. Seriaya berkata begitu, ia menghantam Ho Pitong. Lok Tung Kek yang tadi sudah berkenalan dengan kelihayan Bukye, mengerti bahwa dengan seorang diri, kawan itu bukan tandingan pemuda itu. Bagaikan kilat ia melompat dan memukul. Bukye tidak membatalkan serangannya tangan kanannya terus menghantam Ho Pitong sedang tangan kirinya menangkis pukulan Lok Tung Kek. Dalam gebrakan ini tenaga tulen. Melawan tenaga tulen. Berbarengan dengan bentrokan empat lengan, tubuh ketiga orang itu bergoyang dua. Pada beberapa bulan berselang, dalam pertemuan di Bukong San, dua tangan Hian Beng Jielo melayani kedua tangan Bukye, sedang dua tangan mereka yang lain menghantam tubuh pemuda itu. Sekarang mereka ingin mengulangi siasat itu. Dua tangan mereka yang masih merdeka dengan berbareng menghantam Bukye. Tapi sesudah dibokong satu kali. Siang dua ia sudah memikiri kera bagaimana untuk memunahkannya. Demikianlah, selagi kedua tangan musuh menyambar, tiba-dua ia menyikut dengan menggunakan kian kun tai lo i esin keng. Plak. Tangan kiri Ho Pitong memukul tangan kanan Lok Tung Kek. Kedua kakek itu memukul dengan ciang hiat yang sama, dengan tenaga yang sama pula. Sambil mengeluarkan seruan tertahan, mereka merasakan kesakitan hebat. Tak kepalang rasa herannya. Mereka sama sekali tidak mengerti, mengapa mereka saling pukul dengan teman sendiri. Ternyata, biarpun berkepandayan tinggi, Hian Beng Jie Lo belum mengenal kian kun tai lo i e. Di lain saat, dengan gusar mereka menyerang bagaikan hujan dan angin. Dalam serangan itu, mereka bekerja sama erat sekali, yang satu menyerang, yang satu membela diri. Tapi Buk Ye terus menggunakan tai lo i esin keng, sehingga beberapa kali kedua lawannya saling gebuk dengan kawan sendiri. Hian Beng Jie Lo saling mengawasi dengan mata membelalak dan muka pucat. Sementara itu, Buk Ye mengubah kera berkelahinya. Kini ia menyerang, dengan hawa. Yang panas murni. Deserang begitu kedua kakek itu yang mempunyai luakang dingin. Jadi setengah mati. Buk Ye terus mendesak tanpa mengenal ampun. Makin lama pukulan duanya makin cepat dan erat. Dalam pertemuan ini, ia mengenali, bahwa di antara Hian Beng Jie Lo, Hopet Ong lah yang telah memukulnya dengan Hian Beng Xin Chiang pada 20 tahun berselang. Ia ingat kera bagaimana pukulan itu sudah mengakibatkan penderitaan hebat bagi dirinya dan hampir saja ia kehilangan jiwa. Ia adalah seorang yang selalu bersedia untuk mengampuni semua manusia. Tetapi sekarang, darahnya mendidih. Terhadap Lok Tung Kek, ia masih berlaku murah hati, tapi terhadap Hopet Ong ia tak sungkan dua lagi. Sesudah bertempur kira dua-dua puluh jurus muka Hopet Ong yang semula hijau berubah menjadi merah. Tiba dua buk Ye menghantam dengan telapak tangannya. Buru dua ia menangkis dengan tangan kiri, sedang tangan kanan mereka itu dapat digunakan lagi untuk balas menyerang plak-plak. Kedua tangan dengan saling susul mampir di pundak lang Tung Kek sedang tangan buk Ye terus menyambar tanpa bisa ditangkis atau dikelit lagi. Buk. Dadanya terpukul keras. Untung juga pada detik terakhir buk Ye merubah pikiran dan sungkan mengambil jiwa musuh. Sehingga pada saat yang memutuskan, ia mengurangi tenaganya. Tapi biarpun begitu, Hopet Ong segera memuntahkan darah, dari merah mukanya berubah menjadi ungu dan badannya bergoyang dua. Kalau buk Ye mengirim pukulan susulan kakek itu tentu segera tamat riwayatnya. Sementara itu sebab kena dua pukulan kawan sendiri. Lok Tung Kek berjengit dan seraya menggigit gigi ia terhuyung beberapa tindak. Hian Beng Jie Lo adalah jago dua utama di bawah perintah Tio Beng. Bahwa belum cukup 30 jurus mereka sudah terluka berat, adalah kejadian yang sungguh dua mengejutkan semua orang. Terhitung Yu Xiao dan Wier It Xiao sendiri. Mengejutkan karena pada waktu bergebrak dengan Hian Beng Jie Lo di Butong San kepandayan buk Ye belum setinggi sekarang. Tak disangka dalam tempo beberapa bulan saja, ia sudah maju begitu pesat. Sebab musabab dari kemajuan itu ialah sambil mengobati Jie Tai Giam dan In Li Heng. Selama beberapa bulan buk Ye banyak menerima pelajaran dari Tio Sam Hong, Kiu Yang Sin Kang, Kian Kun Tai Lo Ie dan Tai Kekun telah bergabung menjadi satu sehingga dapat dikatakan, buk Ye telah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu silat. Sesudah memikir sejenak, Yu Xiao mengerti sebab musabab itu. Mereka kagum terhadap guru besar itu dan mengagumi juga kau wacu mereka. Sesudah menderita kekalahan dalam pertandingan tangan kosong sambil membentak keras, dengan berbareng Hian Beng Jie Lo mengeluarkan senjata mereka. Lok Tung Kek memegang sebatang tongkat pendek bercagak menyerupai tanduk menjangan, warna hitam, entah dibuat dari logam apa. Ho Pitong mencekal sepasang pit, senjata seperti pena Tionggoan, warna putih terang, seperti kristal, yang ujungnya lancip seperti patuk burung Ho. Mereka sudah lama mengikuti Tio Beng tapi malah Nona itu sendiri tidak pernah melihat mereka menggunakan senjata. Di mana saat satu sinar hitam dan dua sinar putih segera mengepung buk Ye. Pemuda itu tak bersenjata, tapi sedikitpun ia tak merasa kedar. Ia justru ingin menjajal kepandainya. Ia ingin mengetahui apakah dengan tangan kosong dia bisa melayani kedua musuh yang lihai itu. Dalam kegusarannya, Hian Beng Jie Lo menggunakan senjata yang jarang sekali mereka gunakan. Selama hidup mereka sangat mengandalkan senjata itu yang dapat digunakan untuk menyerang musuh dengan pukulan dua aneh. Nama mereka atau lebih tepat nama julukan mereka telah didapatkan dari senjata itu. Lokak To'an Tung dan Hoswe E. Siang Pit, tongkat pendek yang menyerupai tanduk menjangan dan sepasang pit yang menyerupai patuk burung Ho, dan sebagai ringkas mereka menggunakan nama Lok Tung Kek, sipit burung Ho. Dengan memusatkan seluruh perhatian dan semangatnya, buk Ye melayani kedua musuh itu. Untuk menyelamatkan diri dari serangan dua musuh luar biasa ia menggunakan ilmu ringan badan yang paling tinggi. Tapi untuk sementara waktu, ia belum benar dua memahami pukulan dua kedua kakek itu yang benar dua aneh. Dengan demikian biarpun ia berkepandayan cukup untuk mengelah diri, ia tak bisa mendapat kemenangan dalam waktu cepat. Sementara itu, begitu buk Ye bertempur melawan Hian Beng Jiei Lo, Tio Beng menepuk tangan tiga kali dan tiga orang lantas saja menerjang Lo Siao, empat orang meyerang Wiet Siao, sedang dua orang membekuk Chiu Chiai Chia. Dalam sekejap Yo Siao melukai lawan dengan pedangnya. Wiet Siao merubuhkan dua orang dengan pukulan Bian Chiang. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Roboh satu maju dua. Buk Ye yang sedang diketpung tak bisa memberikan pertolongan. Andai kata mereka bertiga ingin melarikan diri, mereka masih bisa berbuat begitu. Tapi kalau mau mengajak Chiu Chiai 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 mereka takkan bisa melakukan itu. Makin lama keadaan pihak Buk Ye jadi makin jelek. Mereka bingung dan makin bingung, mereka makin terdesak. Sekonyong dua Tio Beng membentak. Semua berhenti. Hampir berbareng, semua jagonya Nona Tio melompat keluar dari gelanggang. Yo Siao segera memasukkan pedangnya ke dalam sarung, sedang Wiet Siao memulangkan golok ik dirampasnya kepada pemiliknya. Sesudah itu sambil tertawa terbahak dua mereka berdiri di belakang Buk Ye. Orang dua sebawahan Tio Beng ik berkepandaian tinggi Kou Tautu dan yang lain dua banyak ik belum turun ke gelangang. Apabila mereka menyerbu, Buk Ye bertiga pasti takkan bisa mempertahankan diri. Bahwa dalam menghadapi bahaya kedua pemimpin Bengkau itu masih bisa tertawa sudah membangkitkan rasa kagum dalam hatinya semua orang. Sementara itu dengan rasa khawatir Buk Ye melihat seorang pria ik menudingkan sebatang pisau ke punggung Chiu Chiajia. Tio Kong Chiu, Sem Wie, ketiga Tuan, pergilah, kata Nona Chiu. Aku merasa sangat berterima kasih akan maksud Sem Wie ik mulia, Tio Kong Chiu. Kata Tio Beng sambil tersenyum. Aku sungguh merasa kasihan terhadap Nona ik begitu cantik. Apakah Chiu Kou ni mau gadis idam dua anmu? Paras muka Buk Ye lantas saja berubah merah. Chiu Kou Nye dan aku sudah saling mengenal sejak kecil. Katanya, di waktu kecil aku telah dipukul oleh manusia itu. Ia menuding Hai Pin Ong. Dengan Hian Beng Xin Chiang. Racun dingin masuk ke dalam tubuhku dan aku hampir tak bisa bergerak. Pada waktu itu Chiu Kou Nye telah merawat aku menyuapi makan ke mulutku dan memberi minum kepada aku. Budi yang besar itu sukar sekali bisa dilupakan olehku. Kalau begitu, kalian adalah kawan sedari kecil. Kata Tio Beng. Bukankah kau ingin mengangkat dia sebagai kau wucu hujim, nyonya kau wucu, dari bengkau? Muka Buk Ye jadi terlebih merah. Sebelum musuh dapat diusir, tak bisa aku menikah. Katanya. Tio Beng lantas saja gusar. Apa benar dua kau mau menumpas aku? Tanyanya. Buk Ye menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang aku masih belum tahu asal-usul Kou Nye. Katanya. Meskipun kita telah kebentrok berapa kali bukan aku, tapi Kou Nye ik cari urusan. Apabila Kou Nye sudi melepaskan para pamanku dan tokoh dua berbagai partai, aku akan merasa sangat berterima kasih dan sedikitpun tidak berani bermusuhan lagi dengan Kou Nye. Apapula Kou Nye boleh memerintahkan aku melakukan tiga rupa pekerjaan. Kou Nye boleh menyebutkannya dan aku pasti akan melakukannya sedapat mungkin. Tio Beng tertawa. Ah! Kau belum lupa? Katanya. Ia berpaling kepada Ciu Chia Jiyak dan berkata pula. Jika benar Ciu Kou Nye bukan gadis idamanmu, bukan saudari seperguruanmu, bukan tunang Amyu, maka digoresnya muka ik cantik itu sama sekali tiada sangkut lautnya dengan kau. Sehabis berkata begitu, ia melirik. Hampir berbareng Lok Tung Kek dan Ho Pitong melompat ke depat Ciu Chia Jiyak dengan masing dua mencekal senjata, sedang salah seorang pengawal menudingkan pisau pada muka Kou. Tio Kong Kou. Kata pula Tio Beng. Lebih baik kau berterus terang kepadaku. Selagi Tio Beng bicara, Wia It Siau membuka telapak tangannya dan meludahinya beberapa kali, akan kemudian menggosok-gosok telapak tangan ik penuh ludah itu di sela sepatunya. Semua orang merasa heran. Mereka tak bisa menebak apa maksud Wia Hok Ong. Sekonyong dua ceng ek hongong tertawa terbahak-bahak dan belum habis ia tertawa tubuhnya berkelebat bagaikan kilat. Hampir berbareng Tio Beng kedua pipinya diusap orang dan di lain detik Wia It Siau sudah berdiri lagi di tempat semula dengan tangan memegang dua batang golok pendek. Tak seorang pun melihat, dari pinggang siapa ia mencabut kedua senjata itu. Nona Tio terkesiap, ia tak berani merabah pipinya dan lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan untuk menyusutnya. Sapu tangan itu bergelepotan suatu cairan dua lendirik tercampur tanah. Luda Wia Hok Ong Bahwa gusar, paras muka si Nona berubah menjadi maah padam. Mengingat mukanya dilabur Luda hampir dua ia muntah. Tio Kou Niu Bentak Witit Siang dengan suara lantang. Kalau kau mau merusak muka Tio Kou Niu, aku tentu tidak bisa mencegah. Nama Tio Kou Chukami dikenal di tengah lautan dan sebagai pemuda berkepandaian tinggi dan tampat, tak sukar untuk mencari gadis dua cantik untuk dijadikan istri dan empat gundik. Pada hakikatnya, ia tak memikir Tio Kou Niu. Tapi kau manusia kejam luar biasa dan aku, si orang si Wiet, tidak bisa membiarkan dengan begitu saja. Tio Kou Niu, kau dengarlah. Jika hari ini kau menggores muka Tio Kou Niu satu kali, aku akan membalas budi dengan dua kali lipat, aku akan menggores mukamu dua kali, aku akan membayar dengan empat goresan. Apabila kau memutuskan satu jari tangannya, aku akan memutuskan satu dua jari tangan duamu. Si orang si Wiet tidak pernah berdusta. Apa ik dikatannya pasti akan dilakukannya. Cheng Ekhok Ong belum pernah menjelat lagi ludah ik sudah dibuangi. Mungkin kau bisa menjaga diri selama setengah atau satu tahun, tapi kau pasti tak akan mampu berwaspadat terus-menerus dalam delapan sembilan tahun atau sepuluh tahun. Mungkin untuk menyelamatkan diri kau akan menyuruh hanjing duamu untuk membinasakan aku. Tapi aku percaya tak seorang pun di dalam dunia ini ik bisa mengubar dirinya Cheng Ekhok Ong. Nah selamat tinggal. Berbareng dengan terdengarnya perkataan tinggal. Badan Wiet Siau menghilang dari ruangan itu. Kecepatan bergeraknya Wiet Hok Ong sungguh dua menakjubkan, semua orang yakin bahwa ancaman ik dikeluarkan dengan suara tenang bukan gertak sambal. Muka Tio Beng sebentar pucat, sebentar merah. Ia mengerti, bahwa kalau tadi Wiet Siau mengusap mukanya menyeluruh dengan sebatang pisau, muka ik cantik itu sudah mulai cacat. Ia pun yakin bahwa sesuai dengan ancaman itu, ia tak akan bisa menjaga diri terus-menerus. Dalam ruangan itu, orang ik berilmu silat paling tinggi adalah Bukie. Tapi Bukie pun tidak ungkulan melawan Wiet Siau dalam ilmu ringan badan. Dalam perlombaan jarak jauh berkat luwekangnya ia akan memperoleh kemenangan. Tapi dalam jarak dekat ia tak usah berharap bisa menyandai Wiet Hok Ong. Pada zaman itu, dalam seluruh rimba persilatan, Wiet Siau lah ik memiliki ilmu mengentengkan badan ik paling tinggi. Sesaat kemudian, sambil membungkut Bukie berkata, Tio Kau Nio, kalau begitu sekarang saja kami minta diri. Dengan menuntun tangan Yosiau, ia meninggalkan ruangan itu. Ia tahu bahwa sesudah mendapat ancaman, Tio Beng pasti tidak berani main gila terhadap Tio Chiajia. Dengan rasa malu dan gusar nona Tio mengawasi mereka, tapi Ita tidak berani memerintahkan orang duanya untuk mencegat kedua pimpinan Beng Kau itu. Setibanya di rumah penginapan, Wiet Siau sudah menunggu. Wiet Hok Ong. Kata Bukie sambil tertawa. Hari ini kau memberi pelajaran lepat kepat kepada mereka. Mereka sekarang mengerti, bahwa Beng Kau tidak boleh dibuat gegabah. Wiet Siau tertawa nyaring. Aku tanggung tiga hari tiga malam nona cantik itu tidak enak tidur. Katanya. Makin diri tidak enak tidur, makin sukar kita menolong orang. Kata Yosiau. Yocosu bagaimana pikiranmu? Tanya Bukie. Apakah kau mempunyai daya yang baik untuk menolong mereka? Alis Yosiau berkerut. Memang sukar. Jawabnya. Kita hanya bertiga, apapula kedatangan kita sudah diketahui oleh musuh. Bukie merasa jangah. Akulah yang bersalah. Katanya dengan suara meminta maat. Sebab melihat siu kau Nimar menghadap bahaya aku tidak bisa untuk melakukan dan menahan hati, sehingga akhirnya aku merusak urusan besar, kau kau tidak bersalah. Bantah Yosiau. Dalam keadaan begitu, kami pun tidak bisa tidak turun tangan. Bahwa dengan seorang diri, kau kau sudah mengalahkan Hian Beng Jielo, adalah kejadian ik sangat baik untuk pihak kita. Sesudah beromong dua beberapa lama lagi, mereka segera pergi mengasuh di masing dua kamarnya. Pada esok harinya Bukie tersadar dari tidurnya. Begitu membuka matu ia melihat jendela terpentang lebar dan seorang berdiri di depan jendela sedang mengawasinya. Dengan kaget ia melompat bangun. Orang itu mukanya penuh tanda bacokan golok, bukan lain daripada Kou Tautu. Bukie makin kaget, Kou Tautu terus mengawasinya, tapi ia kelihatan tidak mengandung maksud jelek. Bukie merasa seolah dua kepalanya diguyur air dingin. Bagaimana aku bisa pulas begitu nyenyak, katanya di dalam hati. Musuh sudah berada di luar jendela dan aku masih belum tahu. Di lain saat ia berteriak. Yo Che Su. Wiyehok Ong. Mereka ik tidur di kamar sebelah, lantas saja menyaut. Hati Bukie agak lega sedikitnya ia tahu, bahwa kedua kawannya tidak dicelakai musuh. Sementara itu, Kou Tautu sudah menyingkir. Bagaikan kilat Bukie melompat keluar jendela dan terus mengubar. Yo Siow dan Wiyah It Siow menyusul dari belakang. Setibanya di luar mereka tidak melihat musuh lain, sedang si pendeta kabur ke arah utara. Seraya memberi isyarat dengan ulapan tangan, mereka mengejar. Meskipun pincang, pendeta itu bisa lari cepat sekali. Waktu itu Fajar baru menyingsing dan jalanan masih sepi. Tapi lama kemudian, mereka sudah keluar dari pintu utara dan Kou Tautu membelok ke jalanan kecil. Sesudah lari tujuh-delapan li lagi, mereka tiba di sebuah bukit batu dan si pendeta menghentikan tindakannya. Sesudah mengibas duakan tangannya sebagai tanda supaya Yo Siow and Wiyah It Siow mundur, ia memberi hormat. Apa maksudnya? Tanyanya di dalam hati. Tempat ini tiada manusianya dan kalau sampai bertempur dengan seorang diri, dia pasti kalah. Kelihatannya dia tidak mengandung maksud jahat. Selagi Bukie memikir begitu, Seraya mengeluarkan suara ahahuhuh. Si Gagu sudah menerjang. Dia menyerang dengan memandang sepuluh jeriji tangan kiri merupakan Hou Jiao, kuku harimau, tangankannya berbentuk liong jiao, cakar naga, sepuluh jari tangannya bengkok seperti geretan baja dan serangannya hebat luar biasa. Dengan mengibaskan tangan kiri, Bukie memunahkan serangan lawan. Bagaiman maksud Xiang Jin? Tanyanya. Sesudah bicara, kita masih mempunyai banyak waktu untuk bertempur. Tapi si pendeta tidak meladani dan terus menyerang. Tangan kirinya semula merupakan Hou Jiao berubah menjadi Eng Jiao, cakar elang, sedang tangan kanannya berubah menjadi Hou Jiao. Apa benar dua Xiang Jin mau bertanding juga? Tanya Bukie seraya berkelit. Si Gagu tetap tidak menjawab. Kedua tangannya berubah lagi Eng Jiao menjadi Sei Chiang, telapak tangan singa, Hou Jiao menjadi Hou Wee, patuk burung Hou, sedang pukulannya pun turut berubah. Demikianlah, dalam tiga gebrakan ia sudah menyerang dengan enam rupa pukulan. Bukie tidak berani beraya lagi dan segera melayani dengan Tai Kekun. Ia bergerak bagaikan mengalirnya air dan setiap pukulannya, baik memeladiri maupun menyerang, merupakan lingkaran Tai Kek. Dalam pihak, Kaung Tautu menyerang dengan tipu dua ik beraneka ragam. Ia menggunakan ilmu silatik aneh dua menggabung silat sesat. Dengan silat dari partai lurus bersih. Tapi Bukie sendiri tetap melayani dengan Tai Kekun. Sesudah bertempur kurang lebih tujuh puluh jurus, sambil mementak keras. Kaung Tautu, meninju dari jurusan Tiong Kiong. Bagaikan kilat, dengan gerakan Jie Hang Siepit, Bukie memuji tinju yang menyambar dan berbareng dengan pukulan Tan Pian, telapak tangan kanannya meneput punggung si pendeta Ik Bongkok. Tepukan itu mampir tepat pada sasarannya, tapi Bukie tidak menggunakan Wee Keng dan begitu telapak tangannya menyentuh punggung ia segera menarik pulang. Si pendeta melompat ke belakang dan mengawasi Bukie dengan sorot metu berterima kasih. Ia mengerti bahwa dalam tepukan tadi, pemuda itu telah menaruh belas kasihan. Sesaat kemudian, ia menggapai Yosyao dan dengan gerakan tangan mengutarakan keinginannya untuk meminjam pedang. Yosyao membuka ikatan tali pedang dan bersama-sama sarungnya, ia menyerahkan senjata itu kepada si pendeta. Bukie heran. Mengapa Chosu meminjam senjata kepada musuh? Tanyanya dalam hati. Sementara itu, sesudah menghunus pedang Kou Tautu memberi isyarat supaya Bukie meminjam pedang Wee Itxiao. Tapi pemuda itu menggelengkan kepala dan lalu menggambil sarung pedang dari tangan si pendeta. Sesudah itu, sambil melintangkan sarung pedang di depan dada ia membuat gerakan Cheng Chiu, mengunang. Kou Tautu tidak berlaku sungkan dua lagi dan lalu membuka serangan. Setelah menyaksikan kera bagaimana pendeta itu mengajar ilmu pedang kepada Tio Beng, Bukie tahu bahwa dia memiliki kak Yam Hoat Ik sangat tinggi. Maka itu, ia segera melayani dengan tai kak Yam Hoat. Seperti juga dalam pertandingan tangan kosong, Kou Tautu menyerang dengan rupa dua pukulan ik dikirim secara berantai ik satu belum habis ik lain sudah menyusul. Sesudah bertanding beberapa lama, Bukie merasa kagum sekali. Kalau aku ketemu dia pada setengah tahun berselang, di dalam Kiam Hoat belum tentu aku dapat menandinginya. Katanya di dalam hati. Dibandingkan dengan Giyok Bin Sin Kiam Tong Hang pengilmu pedang ik masih lebih tinggi setingkat. Memikir begitu, di dalam hatinya lantas muncul merasa sayang kepada pendeta itu. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, Kou Tautu menyerang dengan ilmu lompaihong, angin puyuh, dan pedangnya menyambar-nyambar bagaikan berlaksa ular. Bukie menyambut setiap serangan dengan memusatkan seluruh semangat dan perhatiannya. Mendadak, mendadak saja dengan kecepatan ik tak mungkin dilukiskan ia membalik sarung pedang sehingga mulutnya menghadap keluar dan memapaki pedang si pendeta ik menyambar. Serok. Pedang itu masuk ke sarungnya. Hampir berbareng, kedua menyambar dan menyentuk pergelangan tangan si pendeta dan kemudian, sambil tersenyum melompat mundur. Kalau mau, dengan menggunakan sedikit tenaga, ia sudah dapat merampas pedang si pendeta. Kereik digunakannya itu berbahaya dan indah luar biasa. Di luar dugaan, selagi ia melompat mundur, sebelum kakinya menginjak tanah, Kou Tautu sudah melemparkan pedangnya dan menghantam dengan telapak tangan. Dari sambaran angin, ia tahu bahwa pukulan itu disertai luakang ik dasyat. Karena ingin menjajal kekuatan tenaga dalam pendeta itu, ia segera menyambut dengan tangan kanannya dan kemudian barulah kedua kakinya hinggap di tanah. Kou Tautu tidak berhenti sampai di situ dan terus mengirim pukulan dua hebat. Bukyai segera mengeluarkan ilmu Kian Kun Tai Loieik paling tinggi DNA dengan ilmu tersebut, ia mengumpulkan tenaga pukulan dua itu. Kemudian sambil mementak keras, ia balas memukul. Pukulan itu seolah dua air banjir ik memecahkan bendungan. Tenaga kira dua-dua puluh pukulan Kou Tautu ik terkumpul menjadi satu, dilepaskan secara mendadak. Di dalam dunia belum pernah ada tenaga pukulan sehebat itu. Jika pukulan itu menimpa tubuh manusia, maka daging dan tulang pasti bisa hancur luluh. Sesaat itu kedua telapak tangan menempel dan Kou Tautu tidak bisa meloloskan diri lagi. Tiba dua tangan kiri Bukyai menjamret dadasi pendeta dan melemparkannya ke atas, sehingga tubuh ik tinggi besar itu terbang ke angkasa. Hampir berbareng terdengar suara keras dan batu dua terbang berhamburan. Pukulan ik sangat dasyat itu menimpa batu. Yosiau dan Wiyaritsiau mengeluarkan teriakan kaget. Semula mereka menduga, bahwa dalam pertandingan Lwekeng antara Kou Kou dan Kou Tautu, keputusan siapa menang siapa kalah baru bisa didapat sedikitinya dalam waktu seminuman teh. Di luar taksiran, detik ik menentukan tercapai dalam waktu ik begitu cepat. Sesaat kemudian, dengan keringat membasai telapak tangannya, Kou Tautu sudah hingga pula ditanah dengan selamat. Begitu lekas kedua kakinya menyentuh tanah, dengan kedua tangannya ia membuat gerakan seperti api ik berkobar dua dan sesudah itu, sambil menaruh tangannya di atas dada dan berlulut ia berkata si Yau Jin, aku ik rendah. Kong Beng Ngo Su Ho An Yau, menghadap Kou Chu. Si Yau Jin mengaturkan banyak terima kasih kepada Kou Chu ik sudah menaruh belas kasihan, dan meminta maaf untuk segala kekurang ajaranku. Bukan main kagetnya Bukie. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa si Gagu Kou Tautu bukan saja bisa bicara, tapi juga Kong Beng Ye O Esu dari Beng Kau Wi sudah menghilang selama banyak tahun. Buru dua ia membangunkannya dan berkata, Ho An Ye O Esu, antara orang sendiri janganlah menggunakan terlalu banyak peradatan. Waktu tiba di Bukit Batu itu, Ye O Esu dan Wi E O Esu sebenarnya sudah menduga-duga. Hanya karena tubuh dan muka Ho An Ye O berubah terlalu banyak, maka mereka belum berani memastikan. Sesudah Ho An Ye O memperlihatkan ilmu silatnya, dugaan mereka jadi makin keras. Sekarang dengan serentak mereka mendekat dan mencekal tangan kawan itu erat dua. Sambil mengawasi Ho An Ye O dengan air metu berlinang dua, Ye O Esu berkata, Saudara Ho A, siang malam kakakmu memikiri kau. Ho An Ye O memeluknya. Ia menangis sedak dua dan berkata, Tau kok kita harus berterima kasih kepada Tuhan Iksuda mengirim seorang kau juik berkepandaian tinggi dan bijaksana kepada kita. Kita pun harus berterima kasih, bahwa hari ini kita bisa bertemu muka lagi. Saudara, mengapa kau jadi begini? Tanya Yos Yow. Jika aku tidak merusak muka dan tubuh sendiri, kira bagaimana aku dapat mengabuli sengkun? Jawabnya. Mendengar keterangan itu, Buk Yai bertiga kaget bercampur duka. Mereka sekarang tahu bahwa Ho An Ye O sudah mencaci diri sendiri untuk bisa masuk ke dalam kalangan musuh. Saudara, kau sangat menderita. Kata Yos Yow dengan suara parau. Dahulu, dalam kalangan Kang O, Yos Yow dan Ho An Ye O dikenal sebagai Syao Yow Jiye Sian, Syao dan Yow dua dewa, dan julukan itu didapat karena mereka berdua memiliki muka Iks sangat tampan. Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa dengan mencacati muka sendiri, Ho An Ye O telah membuat suatu pengorbanan Iks sangat besar. Wia It Siao Yik beradat aneh sebenarnya tidak begitu akur dengan Ho An Ye O. Tapi sekarang ia turut berduka dan sambil berlutut ia berkata, Ho An Ye O Esu, hari ini Wia It Siao benar dua taklu kepadamu. Ho An Ye O segera balas berlutut. Ilmu ringan badan Wia Ho Ong tiada bandingannya dalam dunia. Katanya, makin tua kau kian lihai. Semalam kau tahu tu bertambah pengalaman. Yos Yow menengok ke sekitarnya dan berkata, tempat ini tidak jauh dari kota dan musuh banyak mempunyai mata. Lebih baik kita pergi ke lembah sebelah depan. Semua menyetujui dan mereka lantas saja berangkat. Sesudah berlari dua belasan li, mereka tiba di belakang sebuah bukit kecil, dari mana mereka bisa memandang beberapa li jauhnya, sehingga mereka tak usah khawatir pembicaraan mereka didengar orang. Mereka lalu duduk di tanah dan mendengari cerita Ho An Ye O. Sebagaimana diketahui, sesudah Yopo Tian menghilang dengan mendadak pengkau terpecah belah sebab para pemimpinnya berebut kedudukan kau cu. Ho An Ye O sendiri percaya Yopo Tian belum meninggal dunia, maka seorang diri ia menjelajah dunia Kang Ou untuk mencari pemimpin itu. Dalam beberapa tahun ia masih JG belum berhasil. Belakangan ia menduga mungkin sekali Yopo Tian dicelakai orang dua kepang. Diam dua dia mebekuk beberapa tokoh partai si pengemis dan menyiksanya untuk mengorek keterangan. Tapi tindakan ini pun tidak berhasil. Ia bukan saja gagal, tapi tanpa sebab juga sudah mempersakiti banyak anggot Kaipang. Ketika itu, permusuhan kalangan Bengkau makin menghebat. Dalam agama tersebut, ia mempunyai kedudukan Iksangan tinggi. Apabila ia mau tampil ke muka dan turut serta dalam perebutan kedudukan kau cu, ia pasti akan mendapat banyak pengikut. Akhirnya dia mengundurkan diri dari dunia pergaulan dan menjadi pendeta Iks memelihara rambut, tau cu. Tapi manusia tidak bisa melawan maunya nasib. Suatu kejadian Iksangat kebetulan telah terjadi. Pada suatu hari, selagi lewat di kaki gunung Tai Hengsan, ia ditimpa hujan dan lalu meneduh di sebuah kelenteng rusak. Tanpa disengaja ia mendengar pembicaraan dua orang Iksabtu Sengkun, Iks lain seorang pendeta. Belakangan baru itu tahu, bahwa pendeta itu adalah Kong Kian Tai Su, kepala dari empat pendeta suci dari Kuil Siao Lim Sie. Di Kong Bengteng, Ho An Yau pernah bertemu dengan Sengkun dan ia tahu, bahwa orang itu adalah adik seperguruan Yokau Chu. Sesudah mereka selesai bicara, ia sebenarnya ingin segera menemuinya. Di luar dugaan, baru saja mendengar beberapa patah perkataan, dia sudah kaget tak kepalang. Dengan berlutut di lantai, Sengkun meminta belas kasihan Kong Kian Tai Su. Dia menceritakan, Kera bagaimana waktu mabuk arak, dia telah memperkosa anak dari muridnya sendiri, yaitu Chia Sun, dan Kera bagaimana dia belakangan membunuh rumah tangga murid itu. Dia pun menuturkan bahwa untuk membalas sakit hati, Chia Sun telah mencarinya di berbagai tempat, tapi dia tak berani muncul untuk menemui murid itu. Akhirnya, dengan menggunakan namanya, Chia Sun membunuh banyak jago rimba persilatan guna memaksa dia keluar. Kejadian itu telah diketahui Bukie. Tapi mendengar berita Ho An Yau, ia kembali gusar tercampur duka. Selanjutnya Ho An Yau menuturkan, bahwa sambil menangis Sengkun memohon supaya Kong Kian Tai Su suka menerima sebagai murid. Dia juga memohon, supaya dengan belas kasihan Seng Buddha, pendeta itu suka mendamaikan permusuhannya dengan Chia Sun. Sian Chai, Sian Chai, kata Kong Kian Tai Su. Lautan kesengsaraan tiada batasnya. Memalingkan kepala, melihat daratan, menaruh golok, menjadi Buddha. Manakalaka sungguh dua merasa menyesal, pintu Seng Buddha. Manakalaka sungguh dua merasa menyesal, pintu Seng Buddha terbuka lebar dan kau takkan dibiarkan berdiri di luar pintu. Sehabis berkata begitu, ia mencukur rambut Sengkun dan menerima sebagai murid. Di samping itu, ia pun berjanji akan berusaha mendamaikan permusuhan hebat antara Sengkun dan Chia Sun. Mendengar sampai di situ, Buk Yai segera memutar kera bagaimana Chia Sun membinasakan Kong Kian Tai Su dengan pukulan hebat. Kong Kian sudah rela menerima pukulan dengan harapan bisa membereskan sakit hati itu. Di luar dugaan, Sengkun sudah memperdayai gurunya. Pada waktu itu Kong Kian mau melepaskan napasik penghabisan, ia tidak muncul untuk menemui Chia Sun. Yosiau menyambung dengan menceritakan kera bagaimana Sengkun menyerang Kong Penteng dan kera bagaimana dalam pertempuran melawau Wen Tian Cheng dan In Yan Ong, ia akhirnya binasa. Ho An Yau merangkap kedua tangannya dan berkata berulang dua. Omi Tohut Sian Chai Sian Chai dengan hati duka, Yosiau mengawasi kawan itu ik dahulu terkenal sebagai seorang pria ik berparas tampan. Dengan Kim Mo Seong, perhitunganku sangat baik. Kata pula Ho An Yau, Aku pun mendengar bahwa seluruh keluarganya telah dibinasakan orang. Aku hanya tak pernah menduga bahwa pembunuh itu adalah gurunya sendiri. Sesudah hujan berhenti mereka keluar dari kelenteng itu dan aku mengikuti dari belakang. Kutahu mereka berkepandaian tinggi dan hanya berani menguntit dari kejauhan. Tapi Kong Kian tidak bisa diakali. Ia tahu bahwa dirinya dikuntit orang. Sambil berjalan ia berkata dua seorang diri, ia mengatakan bahwa seorang murid Buddha harus mempunyai hati kasihan. Mendengar begitu, aku tidak berani mengikuti lagi. Berselang kira dua setahun ku dengar Kong Kian Tai Sum meninggal dunia. Aku merasa curiga dan menduga, bahwa wafatnya pendeta itu tentu mempunyai sangkut paut dengan Seng Kun. Diam dua ku pergi ke Siaw Lim Siai untuk menyelidiki. Tapi aku tidak berani masuk ke dalam kuil dan hanya bergerak di sekitar gunung Siong San, benar saja. Langit tidak menyanyiakan usaha manusia ik sungguh dua. Secara kebetulan aku mendengar pembicaraan antara Seng Kun dan seorang utusan Kaisar. Utusan Kaisar itu bukan lain daripada Lok Tian Ke. Mereka berdua berkepandaian terlalu tinggi dan aku merasa tidak unggulan. Aku tidak berani datang terlalu dekat. Dari kejauhan, aku hanya dapat menangkap sepatah dua patah. Perkataan ik didengar jelaselahku hanyalah. Kong Beng Teng harus dimusnahkan. Sekarang ku tahu bahwa agama kita tengah menghadai bencana dan aku tidak bisa berpeluk tangan lagi. Aku lantas saja menguntit Lok Tong Kek sampai di Kota Raja. Manusia itu aku tak berani ganggu. Dia berkepandaian terlalu tinggi. Ia lainnya ku pandang remeh. Akhirnya sesudah menyelidiki lama juga, aku mendapat tahu bahwa jaga Oduarimba Persilatan itu adalah orang dua sebawahannya JLM Monghakan Temur. Terima kasih. Terima kasih.